Hai ibu bapak yang dirahmati Allah tahu nggak di kamar mandi itu ada jin nama jin jinnya itu kholak apa namanya kholak mau nggak mau suka nggak suka Ibu masuk kamar mandi ketemu dia ada orang yang betah di kamar mandi lama luar biasa dia lagi didudukin nama kholak tuh hati-hati makanya kalau ada anak di dalam kamar mandi lama gedor biar kholaknya kaget eh copot betul biar jadi kagak kelamaan di kamar mandi nggak boleh lama-lama di kamar mandi nggak boleh Nabi mengatakan orang yang berlama-lama di kamar mandi siap-siap jika dia terkena sesuatunya pasti tidak akan ada penyembuhan lihat orang yang saya jatuh di kamar mandi susah nggak bangun lagi temu sama si kholak ada di mana Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mushalid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'un assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat youtube kembali lagi di channel titik ilmu semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua baiklah untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin wal hadirat rahimah kubullah perayaan maulid adalah salah satu bukti syukur setiap umat nabi muhammad atas dilahitkannya nabi sallallahu alaihi wassalam ada salah satu sahabat bertanya kepada sayyid muhammad bin alwi al-maliki di dalam kitabnya mengatakan ada salah satu murid yang bertanya wahai habib jauh lebih mulia mana malam laylatul maulid atau laylatul gadar yang kita tahu laylatul gadar telah terbukti dan ada di dalam firman Allah inna antalnahu fi laylatil wa ma'adarakama laylatil jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam bulan ramadhan terdapat malam lebih baik daripada seribu bulan di mana bulan tersebut malam tersebut terdapat anugrah berkah hikmah baufik hidayah magfirah semua terdapat di dalam malam laylatul gadar namun sayyid muhammad bin alwi al-maliki mengatakan wallahi beliau menjawab dengan mengatakan sumpah menyampaikan sumpah kepada Allah wallahi laylatul gadar dan laylatul maulid jauh lebih mulia laylatul maulid pertanyaan setiap manusia pasti akan bertanya kok bisa laylatul maulid jauh lebih mulia daripada laylatul gadar dikatakan oleh sayyid muhammad bin alwi al-maliki sesungguhnya tidak akan pernah ada laylatul gadar kalau bukan karena ada laylatul maulid tidak akan ada idul fitri tidak akan ada idul adha tidak akan ada muharram tidak akan ada isra'ul mi'rad jika kalau bukan malam tersebut dilahirnya seorang manusia yang dimuliakan oleh Al-Fatihah ini perayaan maulid seperti ini juga banyak pro kontra kalau kita yang merayakan ini kan kontra apa kita pro ya kita pro lah ini kepada Nabi Muhammad SAW saya sekarang mau tanya kita bangga gak punya Nabi Muhammad senang bahagia apa kebahagiaannya apa yang kita banggakan jawabannya cuma satu Alhamdulillah mati kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya apa yang setiap umat mendapatkan syafaat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang bersiarah ke makamku Madinah orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku di umil kiamat amin amin yang kurang rezeki insyaAllah dibanyakin rezeki buat apa buat beribadah kepada Allah bisa melaksanakan haji bisa melaksanakan umrah bisa bersiarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Amin Ya Rabbah Habib terbuka duit gak punya duit bagaimana caranya itu kan kita makan waktu panjang duitnya banyak Nabi juga ada hadisnya lagi orang yang membaca doa setelah adhan doa setelah adhan hafal gak? Allahumma Rabbah akan mendapatkan syafaatku di umil kiamat gampang kan dapat syafaat? nah tapi setiap adhan kita baca gak di doanya nih? kadang ada yang lalai kadang lagi ada yang kesibukan dunia makanya hanya orang-orang yang dipilih saat adhan selesai dia membaca doa kenapa? karena orang tersebutlah yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendapatkan syafaat di luar sana juga banyak yang mengatakan untuk apa memuliakan Nabi? untuk apa merayakan maulid? untuk apa mengakumkan Nabi? toh manusia juga Nabi sekarang kalau Nabi dikata manusia betul ada firmannya ada firmannya akan datang kepada kalian seorang manusia golongan sama dengan kita namun beliau memiliki kasih sayang yang besar dan beban daripada umatnya dipikul oleh Nabi Nya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yawmila qiyamah beban umatnya dipikul oleh Nabi kehidupan kita beban hidup aja kita udah sulit apalagi situasi Corona seperti ini saya mau tanya kemarin belum lama kan PSBB ya lockdown betul gak boleh kerja gak boleh keluar rumah betul makan makan masih gak? enggak di lockdown enggak makan masih ya kirain orang sini lockdown juga makannya 4 bulan lip hibur makan kerja gak boleh ada satu wabah yang kita takutin sebenarnya kalau kita takut sama Corona sih bahaya juga bisa digolongan orang-orang kafir kita saya mau tanya sama Corona takut kemarin ah bohong buktinya pakai masker kalau pakai masker tolong pakai masker boleh satu jam dibuka maskernya cari oksigen yang baru jangan satu jam terus menerus dipakai kenapa yang kita hirup itu racun kalau orang yang hidungnya mancung kayak saya aman pak aman orang pakai masker rongganya masih oksigen masih keluar kalau orang-orang pesek kan kesian udah pesek pakai masker diikat pula dari belakang hidung makin melesat begitu dibuka muka biru kan gak lucu juga ya boleh pakai masker tapi satu jam dibuka kenapa? karena itu sudah tidak steril dan tidak baik ingat gak dulu ada yang mengatakan orang yang pakai cadar itu teroris ingat gak pak diberita loh seorang MTQ hafizhul quran dia kiraatul quran dia menjadi salah satu peserta MTQ begitu ngeliat pesertanya pakai cadar disuruh buka cadarnya ingat gak? karena ketentuan panitia bercadar itu gak boleh beliau dengan terhormat menjaga syariat menjaga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW beliau gugurin gak apa-apa di diskualifikasi di dunia tapi menang di akhirat Alhamdulillah eh begitu ngomong yang pakai cadar teroris gak bagus sekarang yang laki pakai cadar betul apa gak pak? pakai masker kemana-mana betul? ada untungnya gak? ada kenapa? sesuatu syariat syariat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabinya itu pasti ada keuntungan untuk umat Nabi Muhammad SAW di luar sana yang mengatakan buat apa kita memuliakan Nabi Nabi manusia kita manusia Nabi makan kita makan betul Nabi manusia tapi perbedaan cukup jauh mau tahu perbedaan kita dengan Nabi? mau tahu? sekarang saya mau tanya tadi saya udah sebut ya Nabi memiliki waktu sama dengan kita 24 23 jam Nabi gunakan untuk ibadah kalau kita 23 jam untuk apa? lalai kepada Allah satu jam kita pakai ibadah itu juga gak husu Nabi satu jam dipakai buat makan mandi duduk ngobrol itu yang Nabi pakai satu jam itu perbedaan pertama yang kedua perbedaan kita dengan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berarti Nabi Muhammad terima terima wahyu kalau kita punya anak namanya betul kalau Nabi terima wahyu kalau kita punya anak namanya itu perbedaan ke kedua mau tahu lagi perbedaannya ini lebih ekstrim di lebih ekstrim luar biasa perbedaan Nabi dengan kita satu waktu dalam hadith di Aisyah Nabi menanyakan bejana dimana setiap Nabi kalau mau tidur ada bejana Nabi kalau mau tidur itu pipis dulu ditaruh di bejana ditaruh di bawah tempat tidurnya bangun pagi bangun pagi Nabi langsung ngajar Nabi gak tahu lupa Nabi itu langsung ngajar begitu Bali ngelihat bejana udah gak ada di bawah tempat tidurnya ditanya oleh Siti Aisyah Ya Aisyah ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur gak lihat Ya Rasulullah coba ditanyakan ke Umu Yusuf Umu Yusuf ini khadama pembantu perempuan Nabi Muhammad S.A.W coba ditanyakan kepada Umu Yusuf ditanya ke Umu Yusuf hai Umu Yusuf ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur lihat Ya Rasulullah mana diambil sama beliau dikasih ini dia Ya Rasulullah isinya mana pipisnya Nabi ditanya isinya mana oh isinya sudah dibuang dibuang kemana disini Ya Rasulullah pipis Nabi diminum apa kata Nabi wahai Umu Yusuf engkau ahli neraka engkau kafir enggak Nabi tidak mencaci dan tidak memaki Umu Yusuf namun Nabi S.A.W mengatakan wahai Umu Yusuf engkau sampai matinya tidak akan terkena penyakit di dalam tubuhmu pipis Nabi jadi obat pipis kita jadi apa saya mau tanya ibu cinta sama bapak bu cinta sama bapak pernah minum pipis bapak cinta mudusta pak bapak cinta sama ibu pernah minum pipis ibu cintanya itu itu yang ke yang ke tiga yang keempat perbedaan kita dengan Nabi ini baru masalah wahir baru masalah wahir belum masalah batinnya belum ibadahnya Nabi belum belum Nabi buang air besar kebelakang rumah saat kotoran Nabi keluar bumi terbuka kotoran Nabi dimakan bumi kotoran kita siapa yang makan siapa yang makan ikan lelek ikan lelek dikasih makanan begitu juga enggak doyan Nabi kotorannya mulia sampai bumi menutupi daripada Nabi Muhammad ada lagi itu yang yang ke yang ke yang ke lima sekarang Nabi kalau mau duhur 20 menit atau 30 menit sebelum duhur Nabi tidur di masjid Nabawi madab kiblat tangannya jadi bantal madab madabnya miring persis kayak jenazah betul ya jenazah kalau ditemangkamin madab kiblat tidurannya miring ini orang kerta apa tadi kerta apa kertasari orang kertasari jenazahnya berdiri apa tidur miring enggak ada yang berdiri enggak ada oh kali ada yang berdiri miring Nabi s.a.w. tidurnya seperti itu 20 menit 30 menit sebelum buhur Nabi tidur tangan sebelah kanannya jadi bantal itu sunnah kalau kita mau jalanin ibu bapak sebelum buhur tidur 20 menit atau 30 menit menghadap ke kiblat kalau yang lagi di rumah tapi itu jalanin aja mumpung ada kesempatan melaksanakan sunnah di saat itu ahli Arab lagi panas luar biasa sampai-sampai tidurnya Nabi jubahnya keangkat perutnya Nabi sampai ke punggung keringatnya terus bercucuran melihat keringat yang banyak satu saudara Nabi ambil botol ditadangin keringatnya Nabi Nabi dalam keadaan tidur begitu Nabi bangun sepupunya ambil ditanya sama Nabi itu buat apa ya Rasulullah aku izin minta keringatmu untuk apa aku ingin jadikan minyak wangi untuk aku beribadah kepada Allah keringat Nabi jadi minyak wangi keringat kita apak bin asem betul jelas perbedaan kita dengan Nabi jelas belum berarti kita pantas gak beriman kepada Nabi wajib gak beriman kepada Rasulullah kenapa zahirnya aja mulia zahir ini ada lagi ada satu riwayat saat Nabi mengajar Nabi itu itu tangan sahabat berebut ada di depan wajah Nabi buat apa yang tangannya duluan ludahnya Nabi ditaruh di tangannya setelah itu disapu oleh sahabat dari ujung rambut sampai ujung kaki ludahnya Nabi ludah kita ustadz ya'i habib gak bakal ada tangan yang begini gak ada betul gak itulah kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w. sangking mulianya di dalam kitab kasyafatus saja yang dikarang oleh imam Nawawi al-Bantani beliau mengatakan air maninya Nabi tahu air mani air mani Nabi suci mensucikan kalau kita air maninya kita suci tidak mensucikan tapi kalau beliau mengatakan air mani Nabi suci mensucikan bisa buat lubuk bisa buat mandi wajib boleh tapi di dalam beriwayat Nabi tidak melakukan hal tersebut sangking mulianya Nabi Muhammad s.a.w. sekarang kita ini kita kumpulkan atas dasar bergembira betul gembira gak ya gembira lebih dapat berkat betul itu hadiah di dunia belum hadiah di akhirat tahu Abu Lahab tahu tahu Abu Lahab kenal saudara apa tetangga Abu Lahab dapat keringanan setiap hari Senin karena bergembira atas dilahirkan Nabi Muhammad s.a.w. bagaimana kita yang kumpul datang Rabiul Awal gembira luar biasa beli baju baru pakai minyak wangi rumahnya dicat kenapa menyambut dimana bulan tersebut adanya bulan maulidun Nabi Muhammad s.a.w. nah sekarang saya mau tanya selama bulan Rabiul Awal udah pada beli baju baru belum katanya cinta kalau orang katanya orang kerta kertasari susah amat namanya ya desa kertasari kata orang kertasari love is blind ngerti gak lu love ikutin ya love is blind tau artinya lagi dari tadi udah love is blind oh cinta itu cinta itu yang muda yang paham cinta itu buta gak kenal mana namanya coklat mana namanya kata cinta aman mau jauh jadi dekat betul yang preseks jadi mancum betul yang hitam jadi manis kata cin cinta cinta itu penuh dengan pengorbanan betul gak woy anak muda anak muda kalau lo punya satu perempuan yang lo sukain berkorban gak berkorban gak enggak emang melit lo itu yang ngomong jomblo sejati atau jomblo ngenes yang namanya cinta bapak bapak ingat gak dulu bapak mau ngelamar ibu ingat berkorban luar biasa cari rezeki yang halal betul demi apa demi pujaan hati saat cinta itu sudah mengatakan semuanya kalah ada dalam satu syair al-imam abdallah bin aliyal haddad dan beliau mengatakan ada satu perkataan yang jika hal tersebut membuat kita lupa dengan segalanya orang yang meminum minuman khamar setelah itu dia akan sadar daripada mabuknya dan dia melupakan apa yang telah terjadi tapi beliau mengatakan orang yang namanya sudah mabuk cinta sampai akhir hayatnya dia akan mabuk terus menerus untuk mengejar cinta kalau kita dengar cerita Layla Majnun ya Allah luar biasa Layla Majnun ini kenapa disebut Majnun udah gila ngeliat perempuannya Layla kenapa saat-saat itu sahabat tanya wahai Kais namanya Kais si Majnun ini namanya Kais Ekois apa sih yang kamu lihat dari Layla Layla ini bukan sodagar bukan orang kaya cantiknya enggak enggak seberapa dalam cantiknya terus kenapa sampai begitu cintanya jangan mengatakan jangan mengatakan cantik sesungguhnya aku melihat sendal Layla sudah cintanya luar biasa sendalnya melihat sendal jantung hati dekat sama ibu sama bapak dulu kalau mau nikah ya Allah waktu masih dekat melihat pagarnya udah dekat ya Allah rumah jantung hati betul ya betul enggak makanya kenapa rawat cinta itu bagaimana cara ngerawat Nabi sudah ngajarin suami manggil istri panggilan sayang betul pak Nabi manggil istrinya siapa ya Humay Humayra yang pipinya kemerah-merahan yang bapak bingung itu dia masalahnya istri saya ini hitam legam jangan dipanggil blackie blackie jangan enggak boleh dosa jangan dipanggil blackie panggilnya apa manis manis itu bisa ya walaupun tangan manis manis gitu juga enggak apa-apa yang penting perempuan itu dikata sayang udah manis saja sudah bapak bisikin di kuping ibu biarin orang lain bilang kamu hitam buat aku kamu tidak hitam kamu putih yang tertunda betul bu ibu dikituin bunga enggak hati bunga orang lain bilang enggak sempurna tapi suami bilang sempurna alhamdul karena jin itu cinta betul ya ini kayaknya ngomongin cinta paling asik setuju ya setuju ya coba kita lihat ada perempuan orang kertas sari betul ya enggak salah ya orang kertas sari enengnya orang kertas sari yang laki A-A-nya orang mana ya waktu belah dekat dong dekat apa jauh waktu belah yang jauhan dikit apa sumber sumber ya dekat jauh 3.000 jauh dekat 5.000 baiklah si eneng orang kertas sari si A-A orang sumber si eneng telpon A-A Assalamualaikum A-A Waalaikumsalam yang kan anak muda sekarang begitu baru cem-ceman nih sayang-sayangan manggilnya ayah bunda betul ya betul ya abi umi ya baru pacaran aja ngomong ayah bunda abi umi ntar begitu putus jadi janda udah jangan suka berlebihan tuh dia cinta itu membutakan panggilan aja pantas aja kayaknya padahal itu kan gak pantas padahal orang tua aja suami istri panggil suami istri itu ayah ibu makruh hukumnya makruh gak boleh suami manggil istri ibu yang ibu yang istri manggil suami bapak makruh hukumnya terus panggilannya apa sayang bebe honey cinta betul hubby bisa kan begitu my love bisa gak kayak melek spray ya si a ditelpon sama si eneng dari kertas sari assalamualaikum waalaikumsalam yang aku sendiri yang dirumah langsung kotor pikirannya anak muda geblok terus kenapa disini hujan gede banget wah eng ing terus ibu bapak kemana ibu bapak lagi keluar kesempatan dong nih AA titip martabak dong AA kira-kira dibeliin gak si AA punya duit cuma 25 ribu 25 ribu dibeliin gak kira-kira yang jual martabak yang deket dimana pleret gimana pleret ya terserah sih tangan-tangan gua beli martabak di pleret begitu dari sumber mau beliin martabak nyelahin motor bensin beak jalan gak kira-kira jalan terus gemicin gak masalah motor tinggal jalan kaki ke pleret begitu ngeliat di menu ngos-ngosan AA sambil liat menu yang telur 2 18 ribu telur 3 23 ribu dibeli gak dibeli dibeli yang mana telur 2 apa telur 4 telur 4 beli walaupun isinya 24 ribu beli sisa seribu perak beli martabak begitu jadi hujan itu di AA di AA di eneng hujan udah redah di AA mulai dari pleret jalan kaki sampai kertas tak punya payung gak ada ngeliat pohon pisang daun pun menjadi saksi cinta kita betul betul dipayungin martabaknya dibawa sampai depan rumah sampai berkeringat martabak eh martabak panas ditutupin keluar uap gak ada airnya gak yang namanya karton yang selamat menikmati tuh kertasnya jadi lembek kenapa udah basah martabak tadinya kekor dedok gede semok begitu sampai tipis kenapa kemasukan angin betul ya betul ya habib tahu benar gue saya pengalaman yang begitu begitu sampai rumah ketok pintu rumah yang buka bapak moyangnya kecewa gak kalau pikiran kotor kecewa kalau pikiran karena cinta alhamdulillah bapaknya ada bapaknya begitu buka pintu kumis mablak sebelah kiri tatuan sendok amagar sebelah kanan rumah makan belakang selamat menikmati serem banget bapak ada apa mau titipin martabak bapak buat oh iya terima kasih ditutupin ditawarin teh kagak disuruh masuk kagak kecewa gak kalau dasar cinta gak bakal kecewa kenapa alhamdulillah martabak yang makan satu keluarga alhamdulillah a'a telpon dari depan rumah assalamualaikum neng katanya gak ada bapak gak ada ibu itu ada apa jawabannya iya udah pulang emang dari mana kondangan belakang rumah saking cintanya sampai lupa bapak keluar kemana kita gak tanya di awalnya begitu ada baru kita tanya menutupi cinta itu menutupi hati tatkala apa yang harus dipertanyakan lupa itu namanya cinta cinta makanya perempuan punya harga diri sedikit ibu punya anak perempuan didik punya harga diri yang muda banyak gak anaknya coba anak muda anak muda perempuan banyak gak jangan jadi kayak buah dong jangan kayak jeruk tau jeruk ibu kalau mau beli jeruk dipencet gak bu dipencet gak kalau keras mau dibeli ogah asam betul yang cari apa keras enggak lemek enggak betul ya oh disedeng nih seger nih itu baru dimasukin ke plastik yang dipencet awal tadi keras ditaruh gak diambil gak perempuan sekarang modelnya cemak sono cemak sini cemak sono itu yang bahaya hati-hati jadi perempuan itu punya harga diri kayak durian tau durian mau cium aja jauh coba deketin model kayak saya ambles hidup bener-bener durian dilempar gak ada yang mau becek siapa yang mau becek habis tangan hancur Allah sudah kasih kemuliaan kepada seorang perempuan diangkat derajatnya syurga ada di bawah telapak kaki ibu itu perempuan apalagi gak ada di bawah telapak kaki bapak gak ada ibu itu perempuan apalagi perempuan diangkat derajatnya oleh Allah melalui Nabi Muhammad s.a.w. jangan merendahin diri kalau ada laki-laki yang mengatakan I love you maaf pak saya tidak terima I love you saya butuhnya gobil itu itu baru perempuan istimewa lu baru dikasih bunga dikit norak banget anak muda woi anak muda cari kerjaan yang benar jangan cuman di sejadah doang majlis jalan terus malam tidur sampai tengah hari bolong begitu subuh kagak ngari duit pusing umur udah tua nikah kagak ada orang minta air Habib doain saya semoga biar cepat dapat jodoh kan gue bingung doanya ya kalau orang yang minta doa Habib doain biar hati saya tenang ada doanya ada lagi doanya saya ada penyakit semoga semoga air ini saya minta biar diangkat penyakit saya ada doanya salawat Allahumma salih alai sirena muhammadin tibil kulub wadawaiha wadani wajibak wadani 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 itu ada doanya kalau anak muda laki minta air doain biar cepat dapat jodoh kan gue bingung terus lo minum lo berubah jadi berat kerja laki itu gak perlu air buat jadi cepat dapat jodoh kerja dapat gajian jejerin duit di pinggang perempuan mana pasti mau perempuan itu terjilai yang namanya perempuan kalau udah ngeliat duit hijau eh bener-bener betul gak bu betul gak perempuan matrek kan gak terima saya bilang matrek sekarang saya mau tanya saya punya duit 100 ribu sama 1 juta ibu pilih yang mana emang matrek itu aja milih yang sejuta itu juga baru angan-angan belum tentu dikasih udah mikirnya sejuta sejuta tentu kan yang namanya perempuan itu matrek jejerin duit ngikut bib duit itu perlu bib buat beli dandanan betul gak ya emang bener kodraknya perempuan matrek jadi jangan marah kalau dibilang perempuan matrek jangan marah kalau ada laki-laki yang bilang perempuan matrek emang dasar lakinya kere betul gak kerja lumangkannya nabi dari kecil udah pinter kepala kambing udah pinter rezeki buat apa nabi tahu nabi butuh makan saat nabi kerja dapat rezeki jujur itu yang dicari perempuan betul kita juga jangan sama laki-laki ibu dikasih duit ibu bapak nyari duit betul alasan buat beli dandan betul beli bedak beli eyeliner betul sekali-kali pakai dong dandan di depan suami ini dandan apok amat dari mulai bangun tidur sampai mau tidur udah begitu aja adanya bedak agak kalau berdua pakai tepung biar irit dikit manusia apa bu ibu dandan itu sorga buat suami ibu dandan nyenengin suami sorga ibu demi Allah nabi yang ngajari apa kata nabi hei para istri jadilah kalian pelacur suami kalian pelacur tau pelacur jual diri tapi suami jangan kemana mana ya ini hadisnya dari nabi dari nabi nabi dari habib rifqi jangan gak boleh begitu jadi pelacur untuk suami dandan yang rapi rambut diriap yang wangi jangan apok gangan baru kawin wangi banget kayak kuburan baru giliran gak punya anak dua mulai balpirik cap tampak balsam betul pak betul pak kebayangkan kita bapak kangen eh wangi-wangi ini juga fast care bapak pengen peluk sayang kesian bapak dontor mulutnya panas luar biasa kasih yang pakai sebolong atas samping jangan pelit banget jangan penitik lagi penitik lagi penitik lagi habis adem mau adem taruh kipas angin di dalamnya jangan kelewatan sama istri sama suami gak boleh begitu ibu betul punya milikin sorga di bawah tapakannya tapi ingat sorganya istri sama suami senengin suami itu seneng kalau ngeliat perempuan itu dandan capeknya hilang betul gak pak bapak capek masuk rumah ngeliat istri ya Allah capeknya taruh di panger gak dibawa masuk kenapa seneng hatinya bunga dikasih duit juga seneng ya bu lagi bapak jangan cuma mau bayarin bajunya ibu kalau lagi giliran maulid kreditan suruh bayar betul bu seragam pengajian ada gak yang bayar siapa bapak jangan cuma mau bayar sekali-kali pakai pak gak kebayangkan bapak pakai gamis ada payet-payetnya bunga-bunga pakai kerudungannya seharian itu gak apa-apa ibu kalau udah ngomongin cinta semuntah betul gak ada yang namanya istri masuk sorga tanpa berkah dari suami gak ada sampai nabi mengatakan gak usah solat sunnah gak usah jalanin yang wajib aja yang perempuan istri jalanin yang wajib aja solat lima waktu baca al-quran zakat pergi haji jika mampu selesai sunnah gak usah solat sunnah gak usah puasa sunnah gak usah solat taubat gak usah tapi dengar apa kata suami iya itu sorga buat istri itu tapi berat nih berat sekali apalagi kalau ibu gak menyelesain hajat suami dosa luar biasa yang hmm ayah pansi yang yang tabuk istri istri sekarang begitu galak-galak eh bener-bener pak yang perempuan tutup kupingnya saya mau gegibah pak perempuan sekarang luar biasa berani-berani banget sama suami sekarang udah tebalik istri yang soleh suami soleh pak pacul gak semua diambil ahli sama istri luar biasa saya bingung makannya singa kali ya pak sering gak diprototin sama istri colok matanya takut amat ada suami bilang bib saya mah bukan takut saya bukan takut sama istri tapi saya menghargai karena dia adalah ibu anak-anak saya itu masa Idina Umar kalau lu emang cengi bu bu ngomong keras aja gak boleh sama suami bapak ini bukir-bukir gak boleh Allah turunin malaikat dilaknat istri yang begitu jangankan begitu istri turun dari tempat tidur gak izin sama suami dosa besar dosa besar 7000 malaikat diturunkan untuk melaknat istri tersebut sampai balik lagi ke depan kasur hati-hati tuh ibu tengah malam sering bangun dari tempat tidur gak mau ngapain pipis kan izin sama suami kalau lagi tidur jangan dibangunin pak-pak saya mau kamar mandi bisa perang dunia ngomong aja dalam hati pak saya izin kamar mandi kenapa Allah melihat malaikat tahu ini ada di kitab di kitab ada di kitab hadis nabi s.a.w. jangankan itu jangankan itu ibu ngebelakangin suami lagi tidur dosa ya Allah kok gak enak banget jadi istri gak enaknya kalau orang yang ngerjain kalau yang ikutin enak suami lagi celentang walaupun dia lagi pulas ibu belum pulas ibu memadab ke kiri korang ke kanan kan capek kali-kali akhiri begitu ke kiri izin pak saya izin ke kiri dulu ya pak lu mah ketawa dikasih syariat jalani insyaAllah sakinamawadda warahmat mau gak sakinamawadda warahmat ikutin apa kata suami betul pak tenang pak tenang gua belain lu gua tahu lu laki-laki yang tertindas bu hadis nabi ini mau dengerin gak barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suami tuh seribu derajat diangkat oleh Allah amin 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 lu lemas amat nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadithnya barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suami akan diangkat seribu derajat di hadapan Allah amin alhamdul ada lanjutannya dua ribu kebaikan diberikan oleh Allah dua ribu keburukan dihilangkan oleh Allah alhamdul masih ada lagi barang siapa saat istri tersebut lagi mencuci terkena paparan matahari semua yang terkena paparan matahari akan beristighfar kepada Allah agar istri tersebut dosanya diampuni oleh Allah alhamdulillah nah ini yang bahayanya pak makanya derajat istri itu jarang diangkat hampir gak ada istri sama rumah tangga diangkat derajatnya kenapa yang diangkat derajatnya canggong LG Samsung mesin cuci betul gak ibu mesin cuci kan ucinya nyemplungin ke mesin kan enggak benar yang gak beruntung makanya Samsung LG tiap tahun naik harganya diangkat derajatnya karena nyuciin baju bapak yang punya mesin cuci kucuk dulu sendiri biar jadi berkah buat hidup kita insya insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah nabi ngajarin kita sampai ke dalam kamar mandi ngajarin jangankan berpernikahan kamar mandi diajarin masuk kamar mandi kaki jangan dua-duanya namanya loncat kalau masuk kamar mandi loncat kalau kamar mandinya gak licin Alhamdulillah kalau licin modar siap betul masuk kaki sebelumnya baca do Allahumma bariklana doa kamar mandi masuk kamar mandi apa Allahumma inni audhu bika inul hubusi ibu bapak yang dirahmati Allah tahu gak di kamar mandi itu ada jin jin tau jin temen ha ada di kamar mandi itu nama jin jinnya itu kholak apa namanya kholak mau gak mau suka gak suka ibu masuk kamar mandi ketemu sama dia ketemu sama si kholak adanya dimana samping kakus WC sampingnya tuh di pojokan ntar malam masuk kamar mandi minta dihanterin sama anak habib 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 mah cari kerjaan aja nih masuk kamar mandi gak baca doa nah kholak punya peranan ibu bapak pipis kholak juga pipis tapi di atas kepala ibu sama bapak ibu sama bapak eek ibu sama bapak juga di eek tapi di atas kepalanya ada orang yang betah di kamar mandi lama luar biasa dia lagi dudukin sama kholak tuh hati-hati makanya kalau ada anak di dalam kamar mandi lama gedor biar kholaknya kaget eek betul biar jadi kagak kelamaan di kamar mandi gak boleh lama-lama di kamar mandi gak boleh nabi mengatakan orang yang berlama-lama di kamar mandi siap-siap jika dia terkena sesuatunya pasti tidak akan ada penyembuhan lihat orang yang jatuh di kamar mandi susah gak bangun lagi banyak ada penyakitnya kan itu kholak kerjaannya makanya jangan suka berteman sama kholak makanya nabi ngajarin masuk kamar mandi baca dong masuk kamar mandi gunakan kaki-ki saat kita buang air kecil buang air besar dalam keadaan jongkok jangan pernah celentang apalagi tempurup susah betul dalam keadaan jongkok setelah jongkok istinjak pakai tangan tangan jangan pernah dua-duanya repot megang dayung sebelah mana jadi tangan kiri masuk kamar mandi sampai pengerjaan istinjak sampai keluar kaki kaki pahalanya udah berapa itu pahalanya masuk kamar mandi ngikutin sunnah nabi pahalanya apalagi kalau seorang istri cuma kerjaannya senyum aja depan suami pahalanya luar biasa senyum aja mulai ini malam mau tidur bapak ya pak ya pokoknya iya hin aja istri yang begitu ini kalau yang bapaknya gak datang hati-hati bu besok melek mata sayang makan siang ayam senyum terus terus pasti malam ditabuk sama bapak kenapa kemasukan orang gak pernah senyum makanya sen senyum itu nabi itu tak besar nabi itu orang yang murah senyum sama musuh aja nabi senyum sama pembenci aja senyum ibu bapak ada tetangga yang bikin gedek senyum gak sama dia ogah banget kalau bisa diapain tabuk jangan gak boleh senyum ahlak nabi sallallahu alaihi wassalam ada nenek-nenek tua yahudi setiap subuh kerjaannya cuma ngeludahin nabi hidupnya nih nenek umurnya 83 tahun nabi itu jaraknya 10-10 meter kalau jalan sampai ngedekat sampai ngedekat jaraknya jaraknya kalau dikatakan itu satu setengah dari hasta setengah tangan jaraknya nabi itu gak jauh sampai sahabat nanya ya rasulullah engkau udah benar jalan jauh 10 meter dari ini ibu malah tiap hari ngedekat 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 kenapa apa kata nabi aku takut saat dia meludahi aku dia terjatuh lebih baik aku dekat diludahi nabi tiap subuh dielap cuma disenyumin ibu bapak mau shalat subuh diludahi diapain kejok injok gelindingin betul gak nabi senjum tiga hari ini nenek gak keluar nabi pikirin gak meludahi nabi kalau kita ini tiga hari dia gak keluar dia rasa sakit modar betul gak ngumpahin kalau dia nabi selamat enggak dicari tahu kemana ini nenek sakit ya rasulullah begitu rasulullah masuk rumahnya lihat berantakan disapuin itu nenek lagi tidur selesai disapuin nabi lari masuk sampai ke pasar ambil manisan ambil roti sampai kembali lagi ke rumah nenek ditungguin sampai ini nenek bangun nenek ini kaget ngeliat nabi ya rahulia muhammad buat apa kau datang kemari mau apa apakah kau ingin membalas tendang apakah kau ingin membunuhku enggak wahai ibuku nabi masih mengatakan tidak wahai ibuku aku datang ke sini untuk memberikanmu makan agar engkau sehat kembali sehingga besok engkau dapat meludahi aku kembali nabi kasih obatnya biar besok bisa meludahi kita contoh akhlak nabi muhammad sampai ini nenek mengatakan sesungguhnya betul engkau adalah utusan Allah aku bersaksi dihadapanmu ya muhammad tidak Tuhan selain Allah dan engkau betul adalah nabi muhammad s.a.w coba kita lihat kebayang kita karena ahlak nabi seseorang bisa berubah hatinya coba kita punya ahlak sama orang ayo kita rubah ahlak kita ahlak menjadi ahlak yang baik ikutin ahlak nabi muhammad s.a.w istri ama suami baik-baik anak sama orang tua apalagi harus ikut serta dalam keadaan kebaikan dan menggunakan kemudahan kita keluar dari tempat yang mulia ini Allah berikan keberkahan bagi hidup kita dan kita dijadikan sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah s.w.t amin ya Rabbah kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf ya s.a.w bila hitafiq wa hidayah wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh demikianlah ceramah yang beliau sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi barakah bagi kita semua dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmat amin amin ya Rabbah alamin terima kasih sudah menonton channel ini wassalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh